Hai Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat pola dasar untuk perempuan nah buat temen-temen yang pingin belajar jahit cuman enggak ada waktu untuk kursus pas banget nih nonton video ini dan langsung aja ya kita mulai ke tutorialnya Hai ini daftar ukuran yang aku pakai yang pertama buat judul siku-siku namanya dengan titik A dari A ke B 1.6 lingkar leher ditambah setengah dari titik A turun ke titik C itu 1.6 lingkar leher ditambah 2 cm kemudian dari garis mendatar ini turun 3.5 cm ini untuk membuat garis bahu dari titik B di garis sepanjang lebar bahu namanya dengan titik D ya dari titik C turun 33 cm namanya dengan titik E ini adalah panjang dendek dari titik E naik 17 cm namanya dengan titik F ini panjang sisi kemudian cari titik C kemudian cari titik tengah antara C dan L dari titik ini ke kanan setengah lebar muka lalu kasih nama G dan H kemudian ke titik F kemudian ke titik F dari F ke kanan ini untuk garis lingkar badan namanya dengan titik I rumusnya 1 super 4 lingkar badan ditambah 1 selanjutnya ke titik E dari titik E ke J ini untuk garis pinggang rumusnya 1 super 4 lingkar pinggang ditambah 1 tambah 3 3 ini untuk kubnat dari titik E turun 19 cm ke titik K ini adalah tinggi pinggul dari titik K ke kanan namanya dengan titik L ini untuk garis pinggul rumusnya 1 super 4 lingkar pinggul ditambah 1 kemudian hubungkan titik I C L kemudian hubungkan titik I kemudian hubungkan titik I hubungkan titik D untuk kerung selanjutnya bentuk garis leher depan B ke C langkah selanjutnya tinggal membuat kubnat dari titik E naik 15 cm ini tinggi puncak namanya dengan titik M dari titik M ke N ini adalah setengah jarak payudara dari titik N ini turun 2 cm lalu digaris sampai batas pinggang dari batas pinggang turun 13 cm ini ya ini ya turun 13 cm dari batas pinggang untuk kubnat bagian bawah kemudian dari titik ini ke kanan 1,5 dan ke kiri juga 1,5 tinggal dibentuk kubnatnya kemudian dari titik M nah ini pola depan sudah jadi tinggal ke bagian belakang bikin titik A dulu disini dari titik A ke B itu 1,6 lingkar leher tambah setengah dari titik A turun 2 cm untuk membentuk garis leher belakang namai dengan titik C kemudian dari garis mendatar ini turun 3,5 cm dari titik B ke titik D ini sepanjang lebar bahu terus tinggal di garis fokus ke titik C dari titik C turun 38 cm ini adalah panjang punggung namai dengan titik E kemudian dari titik E naik 17 cm panjang sisi kemudian kasih nama dengan titik F dari titik F ke C cari tengah-tengahnya disini titiknya namai dengan titik G dari titik G ke kanan namai dengan titik H ini adalah setengah lebar punggung ini adalah setengah lebar punggung selanjutnya fokus ke titik F untuk membuat garis badan dari titik F ke kanan namai dengan titik I rumusnya 1 per 4 lingkar badan kalau bagian depan itu ditambah 1 kalau belakang itu dikurangi 1 begitu juga dengan bagian pinggang dan pinggul bagian belakang itu dikurangi 1 selanjutnya ke titik E E ke J untuk garis pinggang rumusnya 1 per 4 lingkar pinggang kurangi 1 ditambah 3 dari titik E turun 19 cm ini tinggi pinggul kasih nama titik K dari titik K ke kanan untuk garis pinggul namai dengan titik L rumusnya 1 per 4 lingkar pinggul dikurangi 1 selanjutnya hubungkan titik I C L dan dilanjutkan ke titik D H I bentuk garis leher belakang C ke B tinggal membuat kubnat bagian belakang dari titik E ke kanan 9 cm dari garis lingkar dari garis lingkar badan ini turun 3 cm titiknya di sini kemudian digaris sampai pinggang dari titik ini ke bawah 13 cm kemudian dari garis ini ke kanan 1,5 cm ke kiri 1,5 cm bentuk kubnatnya kemudian kemudian nah ini pola bagian depan dan belakangnya udah jadi tetapi masih harus ada yang dirubah bagian kerung leher depan dan belakang ini masih terlalu sempit jadi harus dirubah menyesuaikan dengan model baju yang akan dibuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati